Baku tembak terjadi antar polisi di kota Tual, Maluku, Minggu Malam. Dua anggota dilaporkan terluka dan kantor polres Tual rusak. Rentetan tembakan terjadi di Jalan Gajah Mada, kota Tual, Maluku, Minggu Malam. Aksi saling tembak diduga terjadi antara beberapa personil kepolisian. Akibatnya, kepanikan melanda warga kota Tual, termasuk para jemaat gereja Maranata yang sedang ibadah malam. Rentetan tembakan mengarah ke kantor polres Tual. Di kantor tersebut, jumlah kaca rusak termasuk beberapa sepeda motor yang terparkir. Warga kota Tual menyesalkan insiden tersebut, pasalnya sebagai pelindung masyarakat para oknum polisi justru bentrok, apalagi menggunakan senjata api. Warga meminta Kapolda, Maluku, untuk menarik personil BKO Primob dari lokasi tugas, guna menghindari kejadian serupa. Mohon supaya Pak Kapolda dan Pak Kapolri segera tarik personil kepolisian 3 BKO dari kota Tual. Supaya kondisi kota Tual ini bisa stabil, sebiasa, lalu masyarakat bisa melaksanakan aktivitas. Karena ini bukan baru kejadian satu kali, kejadian ini sudah yang kedua kali. Tandai juga dengan masyarakat Kota Tual, dan kami berusaha untuk menyelesaikan secara baik. Tapi ternyata ini sudah kejadian yang kedua kali. Selain terjadi kerusakan di kantor Polres, insiden ini juga mengibatkan dua anggota polisi luka-luka. Belum diketahui pasti penyebab bentrok antar polisi ini. Namun diduga akibat masalah sebelumnya Jumat malam lalu, di mana salah satu BRIMOB yang gunakan motor dengan kenal potbrong, tertangkap dalam razia dan ditahan motornya. Tim Liputan melaporkan untuk NET.